Hai semua, jumpa kembali bersama saya di channel Jambelajar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas berapa banyak sih konsumsi petai yang wajar, jadi simak terus ya. Petai adalah makanan yang sering dikonsumsi sebagai makanan pelengkap, di mana sebagian orang menyukainya, namun sebagian lainnya tidak menyukainya karena baunya yang kurang sedap. Akan tetapi, petai memiliki berbagai kandungan nutrisi seperti karbohidrat, serat, protein, lemak, beberapa jenis mineral, dan beberapa jenis vitamin seperti vitamin C, vitamin B1, dan vitamin E. Petai juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid, tanin, polifenol, dan superoksid dismutase atau yang disingkat SOD. Selain dari kandungan nutrisi tersebut, petai juga diyakini memiliki beragam manfaat untuk kesehatan, misalnya membantu mengontrol gula darah, melawan radikal bebas, menjaga kesehatan saluran cerna, dan kesehatan jantung. Akan tetapi, petai juga tinggi akan purin, sehingga makanan ini tidak dihancurkan untuk dikonsumsi secara rutin atau dalam porsi yang banyak, terutama pada penerita asam urat. Selain itu, konsumsi petai dalam jumlah yang banyak juga berisiko merusak ginjal. Jadi pada dasarnya, belum terdapat penelitian medis atau acuan pasti seberapa banyak baiknya jumlah petai yang dikonsumsi. Akan tetapi, konsumsilah dalam jumlah yang wajar, misalnya tidak lebih dari 1-2 papan petai, dan sebaiknya tidak dikonsumsi setiap harinya. Dan pastikan juga untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan berkisi ya. Jadi itulah penjelasan tentang berapa banyak konsumsi petai yang wajar. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!